Biasanya omku yang ngelayan pulang terus mau minta ilmi ngaji Gak bisa Gak bisa Udah itu dirumahnya emang gak ada AC apa gimana Finansial terlalu finansial buat gue Maksudnya Eh anyway kalo ngomong jangan sebut nama ya Ya kan nanti bisa dipipin Tinggal di pip doang Oke gimana healing Kerjaannya tuh lebih padat Terus pekerjaan dulu itu gak dibantu sama AI kayak sekarang yang kita bikin harus kekoran deh Lu liat orang kerja media deh Dulu orang kerja media tuh repot kan Itu sekarang bisa cari template di apa Di social media Atau bisa browsing dimana referensi banyak Tapi lebih banyak kayak saat ini orang mengeluh Dan healing itu udah kayak jadi bagian dari hidup mereka gitu Healing gak sebenernya gak penting Upload di social media aja yang penting Gak mungkin kan orang healing gak upload Minimal kalo dia gak upload saat itu tuh Dia nanti bakal sorry Sorry banget minggu kemarin gue healing Gue gak megang hp Seminggu ini gue ada di Bali Di resort ini yang menurut gue itu bisa ngebalikin mentalitas dia ke awal lagi Dia bisa happy lagi Dia bisa melupakan sebelumnya Hal-hal sebelumnya Kamu pernah healing ya? Gue gak Gue gak bilang itu healing sih Recharge Recharge? Juga enggak Gue kalo misalkan jalan-jalan gitu ya Healing tuh pasti Gala-gala kerjaan juga Jadi gak dibilang healing juga Ke Surabaya, ke Bali, ke Bandung, ke Jogja Itu berarti kerja anjing Bukan healing namanya Kerjaan Makanya gue heran buat orang yang bisa healing tuh baksat gitu Bukan Bukan maksudku tuh Healing itu kan banyak Banyak ininya Tri Banyak apa ya Banyak metode Iye Mediumnya ya Oke Contoh misalnya You dengan pulang kerja jam 8, jam 9 Terus balik Netflix Makan Enak Healing Menurut gue Healing tuh penting apa Tapi bilangnya Gak usah healing sih Terlalu berlebihan Terlalu berlebihan Iya Kesannya kayak healing tuh kayak Lu habis sakit Lu habis sakit Jadi Padahal lu cuma kerja yang Masuk UKD gitu Padahal di tempat kerja lu Paling juga Lu hektik cuma sejam 2 jamnya Paling Ya Pasti lu baru dateng ke kantor Atau gak ngapain Paling lu gabut dulu sejam 2 jam Lu ngeliatin Lu liat sosial media Lu liat Youtube Lu liat apa yang lagi trend Dan itu gak berlaku sih Menurut gue ya Dan itu kalau misalnya Aku balik ke tempat asap Healing Misalnya omku yang nelayan pulang Terus mau minta healing Gak bisa Gak bisa bro Paham kan Paham Orang yang bener-bener kerja ya Ruangannya asik Kerja juga di depan komputer Sesuntuk apa sih Sampai lu butuh Ya kalau misalnya jam-jam kosong Itu juga Lu masih putar Spotify Untuk dengerin laku Bener Iya kan Coba lu di laut Coba dulu di laut Gak ada singal Main-main air doang Mancing-mancing kan biasanya Ya mancing Biasanya kalau nunggu mancing kan Ngelayan nunggunya mancing Tapi gak sefrustasi orang di kota Paham gak sih Terlalu berlebihan Maksudnya kayak Kayak kerja dari Padahal cuma dari jam 9 Sampai jam 3 Biasanya udah Pulangnya pengen ngopi Langsung ngobrol sama temen Ada alasannya juga Tri Iya Fun factnya Katanya si kerjaannya Kan bersinggungan dengan Dengan lingkungan sosial Yang mereka bener-bener Jadi center of intention Mereka harus perfect terus Mereka harus perfect terus Dan mereka harus menjaga Stabilitas mental mereka Gue ngeliatnya soalnya Di social media Orang-orang healing tuh Langsung di Bali Harus di Bali gitu Healingnya dia Di staycation Di hotel Gatau deh itu Di rumahnya Emang gak ada AC Apa gimana Makanya sampe harus healing Healing gue